Berita tentang XRP yang pertama Para paus XRP aktif memindahkan koin mereka saat komunitas kripto dengan penuh antisipasi menunggu putusan akhir dalam kasus yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, terhadap Ripple. Aktivitas yang meningkat ini mengisyaratkan kemungkinan peningkatan aktivitas perdagangan dalam waktu dekat. Menurut Well Alert, dompet yang memegang jumlah besar XRP telah mentransfer ke pemilikan mereka. Pada 7 Juli, sebuah alamat Well XRP mentransfer 37 juta token XRP senilai lebih dari 16 juta dolar dari dompet yang tidak dikenal ke bursa kripto Bitstamp. Langkah ini menunjukkan bahwa Well tersebut memposisikan diri untuk memperdagangkan XRP. Dalam kasus lain, pemegang besar XRP memindahkan 300 juta token XRP senilai 130 juta dolar dari bursa kripto Binance ke alamat dompet yang tidak dikenal. Transfer ini menunjukkan bahwa pemegang mungkin ingin menyimpan token tersebut untuk jangka panjang daripada menjualnya segera. Well, yang merupakan alamat dompet yang memegang sejumlah besar token, dapat sangat mempengaruhi harga karena volume tinggi di balik perdagangan mereka. Transfer terbaru ini dapat mendahului pergerakan besar dalam harga XRP. Pergerakan dana oleh Well terjadi saat pengacara pro XRP Fred Rispoli memprediksi bahwa gugatan SEC dapat berakhir bulan ini. Rispoli mengindikasikan bahwa kasus ini mungkin berakhir antara 13 Juli dan 31 Juli setelah Ripple mengajukan otoritas tambahan sebagaimana dilaporkan oleh Zai Kripto. Gugatan antara Ripple dan SEC adalah penggerak pasar utama dan akan sangat mempengaruhi harga XRP. Putusan ini akan menentukan apakah XRP dianggap sebagai sekuritas yang akan memperjelas kerangka regulasi untuk aset tersebut di AS. Saat pertempuran hukum antara Ripple dan regulator AS mendekati akhir, XRP sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mata uang kripto ini telah meningkat sebesar 1,4% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada 0,62 dolar pada saat pembuatan video ini. Indeks kekuatan relatif, RSI, untuk XRP berada di sekitar 50, menunjukkan kondisi netral di mana aset ini tidak terlalu dibeli atau dijual. Namun, RSI sebelumnya mencapai 70, menunjukkan aktivitas pembelian saat harga turun. Bollinger Bands menunjukkan bahwa volatilitas berkurang karena band telah menyempit. Harga telah menyentuh band bawah, menandakan potensi breakout. Setelah menembus level resistensi penting di 0,62 dolar, target berikutnya untuk XRP adalah 0,76 dolar, dengan tujuan lebih lanjut mencapai 0,97 dolar. Mencapai titik harga ini dapat menarik lebih banyak pembeli dan menciptakan level tertinggi baru untuk XRP. Kita lanjut ke berita XRP yang kedua. Saat pasar kripto mengalami gejolak, XRP berhasil bertahan di level 0,6 dolar. Investor mengantisipasi volatilitas lebih lanjut setelah hasil kasus ripel, yang diharapkan akan dibahas dalam pertemuan tertutup SEC nanti hari ini. Saat ini, harga XRP mengincar 0,76 dolar. Perkembangan terbaru telah memicu optimisme untuk XRP. Hashdes Nasdaq Crypto Index ETF telah menambahkan XRP ke portofolionya, menandakan minat institusional yang meningkat. Selain itu, kenaikan open interest dan volume perdagangan menunjukkan meningkatnya keterlibatan investor. Selama seminggu terakhir, harga XRP menunjukkan ketahanan dengan membuat level rendah yang lebih tinggi terhadap resistensi horizontal dan membentuk pola segitiga naik. Pola ini seringkali menunjukkan potensi breakot ke atas. Pada hari Kamis selama sesi Eropa, XRP bertahan di sekitar 0,60 dolar, mengalami penurunan kecil sebesar 0,2 persen dalam 24 jam terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan, sentimen pasar tetap bulis karena antisipasi meningkat untuk pertemuan SEC yang dijadwalkan pada 25 Juli 2024 pukul 14 EST. Komunitas kripto berspekulasi tentang kemungkinan penyelesaian kasus Ripple SEC. Namun, tidak ada bukti konkret yang mendukung spekulasi ini. Dan itu bisa mengakibatkan peristiwa, sell the news, di mana harga turun setelah pengumuman. Lanskap politik di Amerika Serikat menjadi semakin mendukung terhadap mata uang kripto. Mantan Presiden Donald Trump, seorang pendukung vokal Bitcoin dan mata uang kripto, akan berbicara di konferensi Bitcoin 2024. Selain itu, persetujuan cepat ETF spot Ethereum baru-baru ini menunjukkan perubahan sikap pemerintah AS terhadap kripto yang membawa dampak positif bagi pasar. Data dari Coinalize menunjukkan bahwa Open Interest, OI, terkumpul untuk XRP meningkat sebesar 9,54 persen dalam 24 jam terakhir, menandakan lebih banyak investor yang menempatkan diri dalam aset tersebut. Pada 9 Juli, Open Interest XRP mencapai level terendah sejak September 2023 sebesar 327,48 juta dolar, setelah kepanikan pasar yang disebabkan oleh penjualan Bitcoin Jerman. Sejak itu, OI telah melonjak sebesar 79 persen. Congeco melaporkan peningkatan volume perdagangan XRP sebesar 34,4 persen dalam 24 jam terakhir, menandakan peningkatan aktivitas pasar. Peningkatan volume ini semakin mendukung prospek bulis untuk XRP. Hashdes Nasdaq Crypto Index ETF, HEDEX BH, yang melacak Nasdaq Crypto Index simbol merek dagang dan menawarkan eksposur yang terdiversifikasi terhadap aset kripto, telah memasukkan XRP dalam portofolionya. Hashdes mengajukan formulir S1 untuk ETF dana indeks kripto pada 24 Juli, dan akan dimulai dengan Ethereum dan Bitcoin. Inklusi XRP, yang membawa total menjadi 11 aset kripto, menambah spekulasi dan optimisme tentang potensi ETF XRP dalam waktu dekat. Tren keseluruhan XRP tetap naik, berkonsolidasi menuju level resistensi di 0,631 dolar. Jika harga menembus level ini dengan volume yang substansial, ini bisa menandakan kelanjutan bulis. Level resistensi kunci yang perlu diperhatikan termasuk 0,649 dolar, 0,70 dolar, dan 0,766 dolar. Harga sedang tren di atas rata-rata pergerakan eksponensial, EMA, 50 hari dan 200 hari, memperkuat tren bulis. Jika harga menembus di bawah segitiga naik, XRP mungkin menemukan dukungan di EMA 200, 0,528 dolar, atau lebih rendah di 0,47 dolar. Selanjutnya, berita ketiga tentang XRP. Jika harga XRP mengikuti jalur lonjakan bersejarah tahun 2017, 100 token XRP bisa bernilai 10 ribu dolar yang mengejutkan. XRP mengalami salah satu lonjakan paling luar biasa dari Januari hingga Desember 2017, mencapai kenaikan harga yang luar biasa pada Januari 2018, melampaui pasar lainnya. Meskipun mencoba mengulangi ini selama pasar bulis 2021, XRP menghadapi hambatan signifikan akibat gugatan SEC. Sekarang, dengan XRP dinyatakan bukan sekuritas dan gugatan hampir selesai, banyak komentator pasar merasa pengulangan lonjakan 2017 akan segera terjadi. Sebagai konteks, XRP memulai tahun 2017 dengan harga rendah 0,00678 dolar setelah mengalami kuartal 4 yang bearish di tahun 2016. Sementara pasar lainnya memasuki fase prabulran selama kuartal 4 2016, XRP sebagian besar berkinerja buruk, melanjutkan tren bearish ini hingga tahun 2017. Mulai dari 0,00678 dolar di tahun 2017, XRP turun ke level terendah 0,005 dolar pada Februari. Namun, XRP pulih secara signifikan, awalnya naik ke puncak 0,3988 dolar pada bulan Mei. Setelah puncak ini, XRP mengalami koreksi besar tetapi berhasil bertahan di atas 0,1 dolar, berkonsolidasi di level ini hingga November. Tinjauan grafik XRP menunjukkan bahwa XRP membentuk segitiga simetris selama penurunan dari puncak 0,3988 dolar pada Mei 2017. XRP akhirnya keluar dari segitiga ini pada Desember 2017, menghasilkan lonjakan bulanan 746 persen dan melanjutkan lonjakannya hingga Januari 2018, mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar 3,31 dolar. Pada akhir tahun 2017, harga XRP telah melonjak menjadi 1,99 dolar, menandai kenaikan besar 29,251 persen dari harga pembukaannya 0,00678 dolar. Termasuk perpanjangan hingga Januari 2018, XRP mengalami lonjakan luar biasa sebesar 48,720 persen dari Januari 2017 hingga Januari 2018. Para analis percaya lonjakan bulis ini bisa terulang tahun ini. Mirip dengan tahun 2017, XRP juga berkinerja buruk selama fase prabulran tahun ini. Namun, XRP mengalami lonjakan sederhana ke puncak tahunan 0,7449 dolar pada Maret 2024, sebelum terkoreksi dan membentuk segitiga simetris yang mirip dengan tahun 2017. Jika sejarah terulang, XRP bisa mengalami beberapa bulan lagi penurunan atau konsolidasi yang persisten. Namun, lonjakan bisa terjadi dari Oktober hingga Desember tahun ini. Para analis telah menetapkan beberapa target untuk lonjakan tersebut, dengan level 100 dolar menjadi yang paling menonjol. Mencapai target harga 100 dolar akan secara dramatis meningkatkan nilai kepemilikan investor. Pada level harga saat ini 0,60 dolar, 100 XRP bernilai 60 dolar. Jika XRP melonjak menjadi 100 dolar, maka 100 XRP akan bernilai 10 ribu dolar. Lonjakan ke 100 dolar akan mewakili pertumbuhan 16.566 persen untuk XRP. Menariknya, ini jauh lebih rendah dari lonjakan 29.251 persen dari Januari hingga Desember 2017 dan peningkatan 48.720 persen dari Januari 2017 hingga Januari 2018. Kita lanjut ke berita keempat. Analis pasar Charting Gay telah memproyeksikan jalur bulis untuk XRP menyoroti potensi lonjakan harga yang dipicu oleh teori gelombang Elliot. Dia membagikan proyeksi ini sambil menganalisis pergerakan harga XRP baru-baru ini di X, mencatat bahwa kriptokarensi ini saat ini berada di tahap awal gelombang ketiga, fase yang secara historis menandakan momentum naik yang kuat. Awal bulan ini, XRP mengalami penurunan signifikan, jatuh ke posisi terendah dalam 16 bulan di 0,3825 dolar pada 5 Juli. Penurunan ini merupakan bagian dari tren turun pasar yang lebih luas, diperparah oleh penjualan Bitcoin oleh pemerintah Jerman. Ini menandai harga terendah untuk XRP tahun ini dan pertama kalinya diperdagangkan di bawah 0,40 dolar sejak Maret 2023. Namun, XRP sejak itu menunjukkan pemulihan yang mengesankan, bangkit dari posisi terendah 0,3825 dolar menjadi 0,6029 dolar, peningkatan sebesar 57,6 persen. Pemulihan ini sejalan dengan dimulainya gelombang ketiga, seperti yang ditunjukkan oleh analisis Charting Gay. Grafik 2 hari Charting Gay menunjukkan penyelesaian gelombang 2 dengan penurunan 5 Juli ke 0,3825 dolar. Proyeksinya menunjukkan bahwa XRP kini memasuki gelombang 3, yang diantisipasi akan mendorong harga hingga 6 dolar. Gelombang 3 biasanya merupakan gelombang paling bulis, dan beberapa analis telah memprediksi beberapa target bulis untuk XRP dalam gelombang Elliot ketiga ini. Desember lalu, pengamat pasar CryptoBull menyarankan bahwa gelombang 3 bisa membawa XRP ke 27 dolar. Baru-baru ini, CryptoBull Buo mengusulkan target dalam kisaran 21 dolar hingga 45 dolar. Setelah gelombang 3, Charting Gay memprediksi gelombang korektif 4, yang mungkin melibatkan beberapa konsolidasi harga atau penurunan kecil. Meskipun demikian, tren bulis keseluruhan diperkirakan akan berlanjut dengan gelombang 5, yang berpotensi mendorong harga XRP hingga 22 dolar yang mengesankan. Namun, Charting Gay mencatat bahwa gelombang 5 tidak harus mendorong XRP ke level 20 dolar. Dia menganggap target harga 8 dolar hingga 13 dolar sebagai target utama yang lebih dapat dicapai. Pemeriksaan lebih dekat pada grafik harian XRP menunjukkan bahwa token saat ini berada di posisi bulis tetapi tegas. Grafik ini menggabungkan Bollinger Bands dan indikator Average True Rines, ATR. Bollinger Bands menunjukkan bahwa harga XRP saat ini sebesar 0,6029 dolar berada di antara pita atas di 0,6759 dolar dan pita tengah di 0,5324 dolar, mencerminkan rentang volatilitas yang relatif stabil. Ini menunjukkan sentimen bulis karena harga cenderung menuju pita atas, dengan pita bawah berada di 0,3890 dolar. ATR, indikator volatilitas, saat ini berada di angka 0,03496. Nilai ini menunjukkan rentang rata-rata pergerakan harga selama periode waktu tertentu yang menunjukkan tingkat volatilitas pasar yang moderat. ATR yang lebih tinggi biasanya menandakan peningkatan volatilitas yang dapat dikaitkan dengan pergerakan harga yang signifikan. Berita terakhir tentang politik kripto Amerika Serikat CEO Ripple Brad Garlinghouse menganjurkan pendekatan yang berfokus pada kebijakan dalam mengevaluasi kandidat politik, terutama dalam konteks pemilihan Presiden AS yang akan datang. Ia menekankan hal ini dalam menanggapi komentar yang dibuat oleh Justin Slotter, Direktur Kebijakan Paradigma. Dalam sebuah postingan terbaru DX, Slotter menyoroti perubahan langsung yang diinisiasi oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris setelah pencalonannya sebagai kandidat Presiden dari Partai Demokrat. Menurut Slotter, Harris sudah mengindikasikan bahwa penasihat keamanan nasional inti di bawah pemerintahan Biden mungkin tidak akan melanjutkan peran mereka jika dia menjadi Presiden. Ia menyarankan bahwa pemerintahan Harris mungkin akan memilih untuk melakukan perombakan total tim saat ini untuk reset yang kuat. Menanggapi perkembangan ini, Garlinghouse menganjurkan agar tidak terlalu cepat menilai berdasarkan afiliasi politik daripada proposal kebijakan yang sebenarnya. Ia berpendapat bahwa kecenderungan semacam itu dan tribalis telah menghambat kemajuan industri kripto yang lebih luas. Namun, Garlinghouse mengungkapkan optimisme tentang keterkenalan Harris dengan Silicon Valley, menyarankan bahwa dia bisa memainkan peran penting dalam menangani isu-isu signifikan yang mempengaruhi daya saing AS, terutama dalam regulasi kripto. Meskipun Garlinghouse terbuka terhadap potensi kebijakan Harris, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa Harris mungkin mengadopsi gaya ritorika yang mirip dengan senator anti-kripto Elizabeth Warren. Garlinghouse menekankan bahwa jika pendekatan Harris mencerminkan Warren, dia mungkin meremehkan liabilitas politik yang ditimbulkan oleh ketua SEC, Gary Gensler. Para penggemar kripto melihat tokoh-tokoh seperti Warren dan Gensler sebagai halangan bagi kemajuan industri. Sementara Warren menganjurkan kebijakan yang dianggap anti-kripto, Gensler telah memulai serangkaian tindakan penegakan terhadap perusahaan terkait kripto. Akibatnya, eksekutif Ripple, termasuk Garlinghouse, menganggap Gensler sebagai liabilitas politik bagi pemerintahan Biden. Sikap anti-kripto Biden, yang dipimpin oleh Gensler, telah berdampak negatif pada citra demokrat dalam komunitas teknologi. Banyak yang percaya bahwa kebijakan ketat ini bisa menghambat inovasi di Amerika Serikat. Sebelum pencalonan Harris sebagai kandidat presiden demokrat, banyak pemilih kripto sudah mendukung Donald Trump dari Partai Republik yang telah menjanjikan dukungan tak tergoyahkan untuk industri ini jika terpilih sebagai presiden. Masih belum jelas bagaimana pencalonan Harris akan mempengaruhi keputusan pemilih kripto dalam pemilihan yang akan datang. Namun, sebagian besar penggemar kripto kemungkinan akan mendukung kandidat presiden yang menjanjikan untuk memperkenalkan regulasi yang menguntungkan bagi industri ini. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.